Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku ingin membuat konten yang membahas tentang World Best Blog. Di video kali ini aku sudah menjual semua vending spot yang aku punya. Kalau kalian ikuti channel Galastis, di 2 bulan yang lalu itu aku ada beli vending spot, teater, magic bacon, dan 3 fan. 3 fan itu juga belum lama sih harusnya. Tapi sudah aku jual semua. Kalau kalian sudah beli vending spot yang ada di Best Blog dan kalian mau jual, caranya itu sebenarnya gampang. Hubungi adminnya aja. Ada 2 admin, yang mana aja boleh. Kalian hubungi adminnya, bilang mau jual. Kalau kalian mau jual vending spot, yang pertama harus dilakukan adalah cari buyernya. Cari pembelinya lah, pengganti kalian, penurus kalian atau apapun itu. Kalian bilang aja, sales spot di sini juga bisa. Di board, kemudian di Discord. Di Discordnya Himawan L itu juga bisa. Ada kategori yang jual spot. Di sana pas aku post itu jam 4 sore ya. Itu jam 7 udah banyak yang buy. Ternyata banyak juga ya peminatnya. Mau yang magic bacon, teater, 3 fan. Dan banyak banget yang nge-chat aku tiba-tiba. Tapi, galas tis itu jualnya itu siapa cepat dia dapat lah. Ada beberapa orang yang ketika udah kejual, yaudah mereka gak dapat. Siapa cepat dia dapat sih sebenarnya. Tujuan aku jual semua vending spot yang ada di sini. Sebenarnya untuk konten. Kemudian, untuk ini juga. Untuk kasih tau kalian, kalau vending spot di sini itu juga udah naik harga. Kalau kita lihat di sini, harganya itu 1 fan. Sekarang itu udah 6 DL. Dulu itu cuma 2 DL ya. Awalnya aku pengen profit. Pengen profit jual dengan harga sekarang. Karena kalau kita jual 1 fan itu 6 DL. Kalau kita hitung yang... Yang baca yang di bawah nih. Norifan, only buy or sell, min 2 bulan. Tax 50 ke sellernya. Jadi, seller kalau kita sebagai penjual itu cuma terima 50%. Nih, kalau 6 DL dibagi 2 itu kan masih 3 DL kan? Kalau kalian ingat, galas tis beli spotnya itu 2 DL. Harusnya profit se-DL dong. Rencananya aku pengen profit seperti itu. Cuma karena belum waktunya. Jadi, harga spot itu masih tetap di harga lama. Yaudah lah, aku jual-jual aja. Lagian aku juga udah gak butuh juga. Spot yang ada di sini sebenarnya bagus-bagus aja. Cuman, profit aku gak sampai ber-DL-DL. Gak seperti apa yang mereka bilang bisa dapat berpuluh-puluh BGL. Enggak, enggak, enggak. Spot yang aku punya itu biasa-biasa aja. Yang Magic Bacon, Theater. Lagian juga saingannya itu juga buat harganya jadi gak bisa mahal. Dan bukan barang yang laku banget. Jadi, aku pengen ganti juga. Kalau kalian ikuti channel Galastis dari bulan Januari. Di sana kan aku ada buat tuh. Magic Bacon, pohonnya itu Rp21.000. Dan kalau kita lihat, di sini itu ada Rp10.000. Dan ada sisa Rp300.000. Ya, kurang lebih udah hampir Rp10.000 lah pohonnya aku udah buat teater. Kemudian aku jual teater. Kemudian ada pohonnya aku jual Magic Bacon. Nih, teater aja sisa Rp5.000 nih di sini nih. Sebenernya, teater itu aku jual di dua tempat ya. Di Best Block dan Block Moe. Di Block Moe itu juga laku-laku aja. Jadi, sebenernya ketika aku udah jual Vending Spot ada di Best Block. Sebenernya aku gak takut sih. Soalnya teater, ini juga ada masalah nih, teater. Pas pertama kali aku beli Vending Spot yang ada di Best Block. Itu kan teater harganya Rp5.000. Sekarang itu udah jadi Rp6.000. Bahkan ada yang Rp7.000. Jadi, selisihnya itu udah makin jauh lah. Dan ketika aku pikir-pikir. Wah, harganya udah gak seru sih. Dulu itu Rp5.000 per WL, profit banget. Udah Rp6.000 per WL ya. Ya, profitnya berkurang banyak. Apalagi kau jadi Rp7.000 kan. Jadi, aku juga ketika aku pikir-pikir. Vending Spot sekarang itu juga saingannya itu udah bukan harga normal lagi sih. Udah gak bisa jual harga mahal lagi sih. Jadi, ya mau gak mau kan. Kalau sebelah kita jual harga Rp6.000 per WL ya. Tetap harus jual Rp6.000 per WL juga. 3 fan aku jual karena spotnya itu terlalu jauh. Sebenarnya aku gak terlalu suka spotnya jauh-jauh. Kemudian, rencananya aku juga pengen coba yang 5 fan. Mungkin ke depannya aku juga pengen beli yang 5 fan. Tapi aku masih mikir-mikir sih. Apakah mau ya? Kira-kira kalau aku buat video tentang 5 fan, ada yang mau nonton gak ya? Kalau gak ada yang mau nonton, yaudah aku gak mau beli sih. Coba kalian komen di bawah lah. Apakah kalian penasaran berapa profit yang 5 fan? Di best blog? Kalau di world lain, itu 5 fan itu kayaknya semakin banyak faning, semakin bagus ya. Harusnya seperti itu. Cuman kalau di sini kan aku gak tau kan. Kalau kalian punya 5 fan di world best blog, kalian juga bisa komen berapa profit kalian. Biar semua orang tau kan, 5 fan itu bisa profit berapa banyak. Sebenarnya, sebenarnya kalau mau beli funding spot yang ada di best blog. Seperti yang aku bilang dulu sih, kalau kalian udah beli gak usah jual. Cuman kalau kalian mau jual, yaudah jual aja. Masih dapet 50% di harga awal lah. Lagian, spotnya ada di sini ketika aku nanya orang. Nih, banyak penonton galastis yang beli funding spot di best blog gara-gara nonton video galastis. Ketika aku ketemu mereka, mereka itu bilang, Bang, aku beli funding spot gara-gara nonton video abang. Pertanyaan yang aku sering tanyakan, profit gak? Profit gak beli funding spot di best blog? Dan untungnya, jawaban mereka itu profit-profit terus. Jadi, aku juga senang ketika mereka profit. Kalau kalian mau beli funding spot di sini, pastiin ya untuk jangka panjang sih. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau sampai bertahun-tahun. Intinya, kalian harus bisa profit. Harus update juga sih harga. Semakin murah ya, semakin cepat habis. Harus bersaing juga harganya, jangan terlalu mahal juga. Kemudian, kok bisa ya sampai bertahun-tahun lah, kalau kalian mau. Cuman kalau kalian mau jual ya, jual-jual aja. Lagian masih dapat 50% kok cashback. Jual spot rugi 50% itu gak terasa ya. Galastis itu beli spot, satu spot kan 2DL. Cuman dapat 1DL. Rugi 1DL itu gak berasa. Soalnya profit di sini itu udah lebih dari 1DL. Lagian sebenarnya aku jual spot, itu gara-gara spot aku kebanyakan sih. Urus banyak spot itu pusing, jadi aku juga malas mau urus funding spot sebenarnya. Sebenarnya aku malas mau urus funding spot. Soalnya spot yang aku punya itu juga udah banyak banget kan. Kalau kalian sudah beli funding spot yang ada di base block, pastiin kalian baca aturannya ada. Baca semuanya. Dan jangan sampai ada yang kelewat lah. Kalau disuruh bayar denda ya, bayar denda. Kalau bisa ya, jangan sampai kena denda. Jangan sampai spotnya hilang. Kemudian kalau kita baca yang ada di sini. Masalah harga juga sebenarnya bagus-bagus aja. Harganya ini 6DL. Bagi aku dulu itu 2DL kemurahan sih. Tapi sekarang itu base block udah bukan jadi funding spot yang paling murah. Gak apa-apa sih. Soalnya base block itu juga honorsnya itu udah stabil di seratusan. Semoga ya ke depannya bisa top seratus. Kalau makin mahal kan harusnya admin di sini itu juga makin semangat. Soalnya admin yang di sini itu, yang semangat itu simponi. Kalau santuagen di chat gak pernah balas sih. Mungkin terlalu sibuk kemarin pas ada event Valentin juga. Dia urus ATM kan. Kalau aku liat live streamingnya ya, susah sih. Sebenarnya aku gak saranin kalian ikuti jalurnya ilegal. Ternyata beli funding spot di base block itu juga ada jalur ilegal. Yang apa? Sellernya itu kasih nomor WA. Disuruh buyer yang bayar teks. Itu gak sesuai aturan ya. Aturan yang ada di base block itu teksnya itu ke seller, bukan ke buyer. Jadi, kau bisa. Mending kalian ikuti aturan base block lah. Jangan yang ilegal-ilegal. Lagian kalau kalian mau beli spot, pastiin sama admin ya. Admin yang ada di sini itu ada dua. Simponi sama santuagen. Lihat aja yang ada di depan white door sana. Nah, sebenarnya tadi itu aku udah rekam video tentang jual funding spot. Gimana caranya. Cuman, videonya hilang. Sedih sih. Udah rekam, udah ngomong capek-capek. Video hilang. Sebenarnya kalau mau jual funding spot itu gampang banget. Gak perlu liat video ini juga. Kalian pasti bisa sih. Tinggal panggil buyer. Kemudian panggil admin. Ketemuin mereka berdua. Kemudian admin. Kemudian buyernya itu trade si admin. Harga spotnya. Kemudian masuk ke portal. Nanti fannya dicat merah. Kemudian masuk ke dalam. Kemudian nanti small locknya itu kita unaccess. Kemudian kita trade si adminnya 1DL tadi. 50% sih dari harga kita beli. Intinya seperti itu. Ngerti gak? Apakah kalian mengerti? Apa yang aku katakan? Kalau kalian gak ngerti. Kalian coba beli funding spot sendiri. Kalian jual sendiri. Nanti kalian juga tau lah apa yang aku bilang tadi. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan. Kalian bisa komen di bawah. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye. Oh iya. Ternyata word seperti ini itu ada gunanya ya. Pas pertama kali kita beli funding spot. Kalau kalian masih ingat. Yang desain-desainnya itu pakai donut box. Kemudian ada pintu-pintu. Kemudian ada display. Ternyata ini berguna untuk jual funding spot sih. Nanti owner akan taruh sisa stok. Kemudian sisa WL-nya. Dan... Sudah.